Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat, anak-anak bunda apa kabar? Masih semangat? Ya anak-anak harus tetap semangat karena kita berjumpa lagi bersama dengan bunda Lia Hari ini bunda akan mengajak anak-anak untuk membuat prakarya Prakarya dari apa ya? Sebelum bunda beritahu mari kita berdoa terlebih dahulu ya Sikap berdoa Before we start our lesson today, let's say basmala together Bismillahirrohmanirrohim Amin Nah anak-anak perhatikan bunda memiliki botol bekas Botol bekas ini mari kita ubah menjadi bahan atau alat yang berguna Kita ubah menjadi apa ya? Ya betul, bunda ingin mengajak anak-anak untuk mengubah botol bekas tadi menjadi barang yang berguna seperti tempat pensil ini Cantik bukan? Anak-anak dapat mencoba di rumah ya Bisa menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu dan juga didampingi oleh orang tua di rumah Selamat mencoba Selamat mencoba, semoga menerbatkan hasil yang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membuat prakarya tempat pensil dari botol bekas Nah seperti ini ya, untuk alat dan bahan yang disiapkan adalah Yang pertama, kain flanel Disini bunda menggunakan dua warna ya, warna orange dan warna hijau Kemudian ada botol bekas Ada gunting Ada cutter Ada pita Untuk menghias Ada kertas karton yang sudah dipotong berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 20 cm Dan Ada dalam tembak Langsung saja kita ke langkah pertama ya Jadi untuk langkah pertama kita akan menggunting botol bekas ini dengan tinggi sekitar 10-15 cm ya Terlebih dahulu kita bersihkan merek botol minumnya Nah jika sudah bersih seperti ini Silahkan membuat tubang dengan menggunakan cutter Hati-hati ya anak-anak Lubangnya kecil saja Nah setelah itu kita akan menggunting botolnya Nah jika sudah digunting seperti ini Silahkan dirapikan ya untuk bagian atasnya Nah jika sudah rapi kita simpan dulu karena kita akan membuat alasnya Nah untuk alasnya kita akan menempelkan kain flanel yang berbentuk lingkaran dengan diameter sama dengan kertas kartonnya Nah kita akan menempelkan seperti ini ya Nah untuk menempelkan kita akan menggunakan lem tembak Jika di rumah anak-anak tidak punya lem tembak Anak-anak bisa menggunakan lem yang lain Contohnya ada lem uhu Nah kita ratakan lemnya di kertas seperti ini ya Nah kita sudah menempelkan komputer Nah kita akan menempelkan filter Nah kita sudah menempelkanen 알려 miejsce Nah itu saya sudah menempelkan Nah kita sudah menempelkan Nah jika sudah rata Langsung saja kita akan menempelkan Kain flanelnya di kertasnya Nah jadi untuk kertas kartonnya Bagian atasnya Harus tertutupi Kain flanel seperti ini ya Nah kita tekan-tekan Agar menempel dengan kuat Nah hasilnya seperti ini ya Nah untuk selanjutnya Kita akan Membungkus Botol yang sudah kita potong Tadi dengan kain flanel Nah untuk kain flanelnya Dipotong membentuk persegi panjang Untuk ukurannya Menyesuaikan dengan botolnya ya Nah terlebih dahulu kita akan Memberikan lem Di ujung kain flanel ini Nah jika sudah rata lemnya Kita akan langsung Membungkus Botol bekas dengan menggunakan Kain flanel Seperti ini ya Nah untuk bagian ujungnya lain Silahkan diberi lem juga Agar Menempel dengan botolnya Nah untuk bagian atasnya Ada sisa Dan sisanya Dimasukkan ke dalam Seperti ini ya Jangan lupa Untuk bagian dalamnya Diberi lem Supaya menempel Nah seperti ini ya Anak-anak Nah kebetulan tadi Bunda juga sudah membuat Tiga botol Yang dibungkus Dengan kain flanel Seperti ini Untuk dua botol Dengan ukuran sama Dan satu botolnya Dengan ukuran yang lebih kecil Nah untuk langkah yang selanjutnya Kita akan menempelkan Botol yang sudah Dibungkus kain flanel Di atas alas Kertas karton Yang sudah diberikan flanel Seperti ini ya Nah untuk menempelkannya Caranya adalah Kita akan memberikan Lem Di bagian bawah Botol yang Sudah kita bungkus Dengan kain flanel tadi Nah Kalau sudah diberi lem Silahkan ditempelkan Seperti ini Jangan lupa ya Sambil ditekan-tekan Agar lemnya Menempel dengan kuat Nah jadinya seperti ini ya Nah untuk yang selanjutnya Kita akan memberikan Hiasan dengan Menggunakan pita Nah anak-anak Boleh memberikan Hiasan Dengan yang lainnya ya Tidak harus Dengan menggunakan pita Nah bunda akan memberikan Hiasan pita Pada bagian tengah Dari botolnya ya Kita ukur dulu Panjang dari pitanya Kemudian digunting Lalu ditempelkan Seperti ini Jangan lupa ya Bagian ujung pita Diberi lem Agar nanti Pitanya menempel Di botolnya Nah jadinya seperti ini ya Dan lakukan Kepada botol-botol yang lain Nah sudah jadi anak-anak Jika sudah jadi Anak-anak bisa langsung Memasukkan Alat-alat tulis Anak-anak Seperti pensil Pulpen Spidol Kedalam tempat pensil Yang sudah kita buat tadi Nah bisa juga Anak-anak memasukkan Rautan Atau penghapus Nah jadilah Tempat pensil Dari botol bekas Selamat mencoba anak-anak Nah bagaimana anak-anak Membuat tempat pensil Dari botol bekas Mudah sekali bukan Dan tentunya menyenangkan Daripada botol bekasnya Dibuang menjadi Limbah lingkungan Lebih baik kita kreasikan Menjadi benda Atau barang yang bermanfaat Seperti contohnya tadi Adalah membuat tempat pensil Nah mungkin Ini saja yang dapat bunda sampaikan Semoga bermanfaat ya Ditelah dan Semua anak itu Hebat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh